Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Di sepanjang jalan, Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin akan kembali digilar pada Minggu 21 Juni 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meniadakan Car Free Day sejak 15 Maret 2020 Untuk mencegah penularan COVID-19 Safrin Liputo menjelaskan, Car Free Day pada masa pembatasan sosial berskala besar transisi Hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berolah raga Oleh karena itu, para pedagang kaki lima dilarang berjualan di area Car Free Day Selama masa PSBB transisi Safrin Liputo menjelaskan masyarakat yang berolah raga di kawasan Car Free Day Tetap menjalankan protokol kesehatan, guna mencegah penularan COVID-19 Nantinya, Safrin Liputo di SubdKI Jakarta akan mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day pertama Pada masa PSBB transisi tersebut Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menyakkan jalur sepeda sementara sepanjang 14 km di sepanjang jalan Jenderal Tugerman dan jalan MH Tamerind untuk kedua arahnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo menjelaskan Jalur khusus pesepeda tersebut disiapkan selama pelaksanaan PSBB transisi Dengan mengambil jalur kendaraan bermotor Jalur pesepeda dan kendaraan bermotor tersebut akan dibatasi menggunakan trafik kon Jalur sepeda sebelumnya ditempatkan di trotoar panjang jalan Jenderal Tugerman dan jalan MH Tamerind Kemudian, di SubdKI memutuskan memisahkan jalur pesepeda dan pejalan kaki Dengan mengambil jalur kendaraan bermotor Guna meminimalisir penularan COVID-19 Di Lintas Polda Metro Jaya, Kombespol, Sambodo, Purnomoyogo mengatakan Polisi menerapkan pembatasan waktu operasional pada jalur pesepeda tersebut Yakni pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat sampai 08.00 waktu Indonesia Barat Dan 16.00 waktu Indonesia Barat sampai 18.00 waktu Indonesia Barat Pada Senin sampai Jumat Sementara itu, jalur pesepeda dioperasikan mulai pukul 06.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat Dan 16.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu dan Minggu Dengan demikian, trafik kon pembatas jalur pesepeda dan kendaraan bermotor Selanjutnya akan ditinggirkan di luar waktu operasional Jalur sepeda sementara akan dievaluasi kembali setelah berakhirnya masa PSBB transisi di Jakarta Dapatkan update video terbaru Berita Indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya Jangan lupa klik tombol lonceng Jangan lupa klik tombol lonceng